Intro Dunia secara resmi memasuki era persaingan AS-China Nama saya Riki Suwarno berdiri di atas bunda 2 super power AS-China melihat masa depan Indonesia Jepang merilis buku biru diplomasi edisi 2022 tingkat nasional belum lama ini Menyatakan bahwa setelah perang dingin hanya negara adidaya AS yang relatif menurun dalam kekuatan nasional Dan dunia secara resmi memasuki era persaingan AS-China dan persaingan antar negara Sebelum era ini buku biru diplomasi Jepang mengatakan bahwa dunia adalah era dimana AS memainkan peran utama Yang mendukung stabilitas dan kemakmuran masyarakat internasional berdasarkan cara AS Era tersebut dimulai dengan disintegrasinya Uni Soviet yang telah berlangsung selama kurang lebih 30 tahun Di era dunia unipolar yang didominasi oleh AS, negara-negara seperti China dan Rusia pun memilih untuk bersabar Rusia bahkan telah mencoba untuk bergabung dengan NATO dari mantan Presiden Yatsin hingga Presiden Putin Akan tetapi mereka langsung ditolak oleh AS Di lain pihak, hubungan antara China dan AS dianggap sebagai hubungan bulan madu oleh sebagian kecil orang pada waktu itu Sebenarnya tidak ada yang namanya bulan madu antara AS dan China Yang ada hanyalah masa penderitaan dan penghinaan, kata beberapa pakar China Misalnya, insiden kapal Inhe di tahun 1993 Krisis selat Taiwan pada tahun 1996 Dan pengumuman sengaja atas kantor dubes China di Belgrade, Yugoslavia di tahun 1999 Semuanya dikenal sebagai tiga aib besar bagi China di akhir abad 20 Memasuki abad ke-21, tepatnya tahun 2001, terjadi tabrakan pesawat antara China dan AS Di mana pilot China, Wang Wei, terkorbankan saat itu Kesimpulannya, pembangunan adalah kunci satu-satunya Karena negara yang lemah akan ditindas Di dunia yang didominasi oleh hukum rimba, semua negara berkembang seperti Indonesia dan China Hanya bisa menahan dan bekerja keras mengejar ketinggalan Sebenarnya, China dan AS selalu bersaing dari awal mula Hanya di era Trump, persaingan antara China dan AS telah dipublikasikan Di era Trump, AS merumuskan strategi Indo-Pasifik dan berperang dagang dengan China Di era Biden, mewarisi strategi Indo-Pasifik dan mengembangkannya lebih lanjut Disusuli dengan Anthony Brinken Yang menekankan prinsip diplomati untuk bersaing, berkolaborasi, serta berkonfrontasi dengan China Namun ketika Yang Jiechi, anggota dari The Political Bureau of the CPC Central Committee Director of the Office of the Central Foreign Affairs Commission Bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS, Anthony Brinken Pada bulan Maret 2021 di Alaska Beliau mengeluarkan pernyataan bahwa Amerika Serikat tidak memenuhi syarat untuk mendikteh China Dalam segi kekuatan Karena China tidak makan dengan cara ini Sejak saat itu, perkataan Yang Jiechi dianggap sebagai suara terkuat di abad 21 Yang menjadi tanda bahwa dunia secara resmi memasuki era persaingan AS-China Di zaman dinasti Han, ada slogan Artinya, mereka yang berani menginvasi kekaisaran Han Tidak peduli seberapa jauh mereka berada, pasti akan dibalas Dengan kata lain, tekat China dalam melawan penindasan Seperti halnya saat ini, ungkapan Yang Jiechi terhadap Anthony Blinken Juga merupakan tanda melambangkan kebangkitan China Untuk mengakhiri era dunia unipolar Paman Sam Seperti yang juga sedang dilakukan Rusia Apa yang dilakukan AS dalam 30 tahun terakhir? Mereka yang mentaati Paman Sam akan hidup Sebaliknya, mereka yang menentangnya akan dibinasakan AS membom Yugoslavia pada tahun 1999 Menginvasi Afghanistan pada tahun 2001 Menginvasi Iraq pada tahun 2003 Dan serangan udara Libya pada tahun 2011 Dan masih banyak lagi Tentu saja, seperti biasanya Paman Sam menggunakan panji moral Anti-terorisme dan anti-kediktatoran Untuk menyingkirkan negara yang lemah dan kecil Yang berani membangkang AS mengancam untuk memasukkan Ukraina ke dalam NATO Yang akhirnya memicu konflik Rusia-Ukraina Sebagai tanda kemunduran AS AS tidak berani langsung berhadapan dengan Rusia Melainkan menggunakan perang proksi untuk melemahkan Rusia Kata buku Biru Diplomasi Jepang Setelah dunia memasuki era kompetisi China-AS Hubungan diplomati China telah menarik perhatian publik dunia Ini adalah perubahan yang tidak pernah terjadi dalam satu abad terakhir Menguji kebijaksanaan diplomati semua politisi di dunia AS merasa tersaingi dan demi mempertahankan hegemoninya Terus menerus menciptakan berbagai pertikaian antar negara Untuk menekan China dan Rusia Ekspansi ke arah timur oleh NATO Aliansi Lima Mata Aliansi Militer AS Inggris Australia AUKUS Atau Aliansi AS Jepang Australia India Quad Adalah versi Asia dari NATO untuk melawan China Banyak netizen yang bertanya Bila Paman Stein begitu hebat Mengapa dia tidak berani langsung berhadapan melawan Rusia atau China Harus diakui bahwa Amerika Serikat sangat mahir memprovokasi Dan menciptakan musuh imajiner Dan kemudian menyatukan lebih banyak negara Untuk melemahkan kedua musuh imajiner ini Tambah buku biru Diplomasi Jepang Lalu bagaimana negara-negara berkembang lainnya Atau China mengatasinya Pertama, Amerika Serikat telah memperlihatkan tariknya kepada dunia Bila dunia berharap Amerika Serikat dapat berbelas kasih Kepada dunia Atau dalam kompetisi China-Amerika Serikat Hanyalah mimpi belaka Dunia atau China perlu mengubah konsep dari perspektif ideologisnya Bahwa hubungan China-Amerika Serikat tidak bisa kembali seperti masa lalu Sepaliknya, harus selalu siap-siaga menghadapi peperangan Karena Amerika Serikat akan menghalalkan segala macam cara Untuk mencapai tujuannya seperti yang kita lihat hari ini Dalam konflik Ukraina-Rusia Membekukan dan menjarah cadangan devisa Afganistan Dengan kelaparan di mana-mana Maupun Rusia termasuk harta kekayaan pribadi warga Rusia Kedua, Rusia telah membentuk kemitraan strategis dengan China tanpa batas Artinya, Rusia sebagai kekuatan nukril terbesar dunia Mampu menghancurkan dan cukup ditakuti oleh Amerika Serikat Itulah sebabnya Mengapa Amerika Serikat tidak berani secara langsung menantang Rusia dalam konflik Ukraina-Rusia Penggandengan tangan China-Rusia sangat kondusif untuk membatasi kearuganan Amerika Serikat dan NATO Dalam kesempatan ini, China dapat semakin meningkatkan kekuatan militernya Dan membuat persiapan untuk eskalasi persaingan dan konfrontasi Amerika Serikat-China di masa depan Ketiga, selain bergandengan tangan dengan Rusia China juga sedang membentuk front persatuan global menghadapi hegemoni Amerika Serikat China memiliki modal ini Karena China adalah mitra dagang terbesar 120 negara dan wilayah di dunia Dan telah menjadi pedagang terbesar di dunia selama beberapa tahun berturut-turut Kinerjanya yang luar biasa dalam memerangi epidemi COVID juga jelas terlihat Negara Uni Eropa dan ASEAN tidak hanya memiliki hubungan dengan Amerika Serikat Tetapi juga memiliki hubungan perdagangan yang sangat erat dengan China Mereka telah membentuk hubungan eksistensi satu sama lain Sehingga cukup sulit bagi Amerika Serikat untuk memprovokasi hubungan bilateral antara China Dengan lebih dari 120 negara Misalnya, perjanjian kerjasama keamanan antara China dan Kepulauan Solomon belum lama ini Walau di bawah ancaman Amerika Serikat dan Australia Merupakan kemenangan parsial bagi strategi anti penghubungan dan penindasan terhadap China Keempat, penemuan Rusia atas bukti pengembangan senjata biologi dan kimia Amerika Serikat di Ukraina Serta patent gain perusahaan moderna Amerika Serikat yang diekspos oleh media Inggris Telah membangunkan kewaspadaan dunia terhadap semua tujuan di belakang Paman Sam Kelima, dunia dan China harus memiliki kebijaksanaan dalam bergaul dengan macang kertas Paman Sam Dalam hukum rimba, Anda harus memiliki kekuatan yang cukup besar untuk berinteraksi dengan Amerika Serikat Semakin besar kekuatan Anda, semakin Anda akan dihormati Amerika Serikat justru takut China akan tumbuh jauh lebih kuat dan raksasa melampaui Amerika Serikat Sehingga menghalalkan berbagai cara untuk menghalalkan China Itulah sebabnya, China sedang menjadi raksasa yang sejajar dengan Amerika Serikat dalam hal kekuatan Sehingga Amerika Serikat baru akan bersikap sopan Atau secara singkatnya, Amerika Serikat adalah negara bajak laut yang menjunjung tinggi kekuatan Artinya, keadilan dunia baru dapat ditegakkan ketika jangkauan rudal balistik Anda dapat menjangkau Amerika Serikat Itulah sebabnya, ketika China berhasil menguji tembak rudal hypersonic Eagle Strike 21 belum lama ini Menteri Pertahanan Amerika Serikat dengan terburu-buru menelpon Menteri Pertahanan China Jadi, ketika China menjadi singa yang tidak berani diremehkan oleh Amerika Serikat Penyatuan Taiwan baru dapat dilaksanakan secara damai Apalagi, China tidak memiliki ruang untuk negosiasi dalam masalah ini Karena Taiwan adalah bagian dari China sendiri Jika Paman Sam ingin memotong dagingnya dari China Maka ia harus bersiap-siap membayar harga yang sangat mahal Pikiran Amerika Serikat penuh dengan pemikiran kepentingan Mereka harus membuat perhitungan yang cermat Untuk melihat apakah itu sepadan dengan keuntungan yang akan dihasilkannya Kata Global Times China Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini Supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan Salam Indonesia Maju